Terbongkarnya pembunuhan MNZ mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Jurusan Sastra Rusia, UI berawal dari temuan mayat korban di kamar KOS. Wakil Kepala Satuan Reskrim Polres Metro Depok, AKP Nirwan Pohan, menjelaskan penemuan mayat MNZ sendiri diawali dari kecurigaan keluarga. MNZ yang baru kembali dari kampung halaman ke Indekosnya tak kunjung memberi kabar. Saat dihubungi pun MNZ tidak merespons. Akhirnya pihak keluarga mendatangi langsung Indekos dan mendapati hal tak terduga, MNZ sudah tiada. Dari informasi yang didapat, penjaga KOS bersama keluarga terpaksa mendobrak pintu yang terkunci. Betapa kagetnya saat keluarga menemukan kondisi kamar yang sudah berantakan. Setelah mengamati kondisi kamar, keluarga menemukan jasad MNZ dengan kondisi terbungkus plastik warna hitam dan disimpan di kolong kasur kamar KOSnya. Lebih lanjut Nirwan menjelaskan, mayat korban ternyata sudah dua hari berada di Indekos. Hal itu berdasarkan pengakuan pelaku yang kini tengah menjalani pemeriksaan. Menurutnya, pelaku menghabisi nyawa juniornya saat petang Rabu, 2 Agustus 2023, sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. AB 22, pelaku yang tak lain adalah seniornya sendiri menggunakan pisau lipat mencabut nyawa demi memuaskan napsu iri dengki. Kini pisau itu sudah diamankan pihak kepolisian. Nirwan tidak menunjukkan secara langsung pisau lipat tersebut. Namun ia hanya menyebutkan pisau yang digunakan bagus. Ada lebih dari satu luka tusuk di dada kobran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!